di video kali ini kita mau membahas cara merawat dunia bagus banget, aku suka dukung channel ini dengan klik subscribe dan beri masukkan pada kolom komentar pagi-pagi serunya mau jalan-jalan masak obang enaknya beli apa ya selainnya aku mau ambil yang ini ini aku belum punya, bagus sekali ini tadi fitonia, yang tadi kita gili sekarang gimana ya cara merawat fitonia ternyata merawat fitonia tidak terlalu susah yang penting harus diperhatikan peletakannya mataharinya jangan langsung kena si panaman cukup perang saja karena kalau tidak daunnya bisa gosong ini juga tidak tahan suhu dingin jadi jangan ditaruh di tempat yang terlalu biar tanaman ini harus disiram kalau permukaan tanahnya sudah mulai kering dia harus tetap lembab corak daunnya seperti ini untuk tahu tanahnya kering atau tidak bisa coba pakai tusuk gigi kalau ada bekasnya seperti ini artinya masih lembab jadi tidak bisa disiram lagi tapi untuk menjaga kelembaban daunnya apalagi di Surabaya ini panas ya biasanya aku semprot sedikit seperti ini sedikit saja supaya dia tetap lembab ingat penyembaknya harus pagi sebelum jam 8 atau sore setelah jam 4 sore untuk cara propagasi gampang saja tinggal digunting batangnya ini aku pilih batang yang sebelah sini kalau yang di depan tadi kok sayang gunting kira-kira kira-kira segini daun yang di bawah dilepas misalkan misalkan petangnya saja dan nanti berendam air taruh di wadah kecil seperti ini seperti ini kita menunjukkan nanti dia keluar akarnya kalau sudah keluar akar bisa dipindah ke tanah jangan lupa letakkan di tempat yang rindang dulu ya sekian video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati